Oke kembali lagi di NS Review, di video kali ini kita akan mencoba speed test dari keempat smartphone ini yaitu Xiaomi Redmi 4 Frame, Xiaomi Note 4, Infinix Note 3, dan Infinix Hot 4 Pro melawan Meizu M3X Oke dan yang terakhir yang akan melawan Meizu M3X yaitu Xiaomi Redmi Note 4 Meizu M3X memiliki chipset Mediatek MT6757 dengan RAM 3GB Xiaomi Redmi Note 4 yang memiliki chipset Snapdragon 625 dan memiliki RAM yang sama yaitu 3GB Jadi kedua smartphone ini sama-sama menggunakan mode normal, karena kita asumsikan HP ini digunakan untuk kegiatan sehari-hari Sedangkan mode performance cenderung lebih boros baterai Tambahkan yang lebar, kita akan menyalakan kedua smartphone ini Oh ternyata Xiaomi yang lebih dulu, kita akan buka kuncinya Ya pertama kita akan membersihkan recent app dari kedua smartphone ini Sudah, kita akan memasuki babak yang pertama yaitu mengetes aplikasi dari kedua smartphone ini yaitu KakaoCock Pad Pinters Meizu masih loading dan Xiaomi sudah menyelesaikan loadingnya Ya sudah, yang keempat yaitu Facebook WeChat WC Browser WPS Office Dan aplikasi yang terakhir yaitu Twitter Beralih ke gamenya, yang pertama yaitu Subway Sur Xiaomi sudah menyelesaikan Dan game yang kedua yaitu Samurai 2 Game terakhir yaitu Real Racing 3 Ini sudah memasuki SIM Sedangkan Xiaomi masih loading Ya sudah Ya memasuki babak kedua, kita akan menukar tempat dari kedua smartphone ini Tanpa panjang lebar, untuk aplikasi yang pertama yaitu KakaoCock Pad Pinters Facebook WeChat UC Browser WPS Office Dan aplikasi yang terakhir yaitu Twitter Dan kita akan masuk ke segi gamenya Untuk game yang pertama yaitu Subway Sur Game kedua yaitu Samurai 2 Dan game yang terakhir yaitu Real Racing 3 Dan kita akan mencoba untuk tes Antudu dari kedua smartphone ini Apakah hasilnya Bisa kita lihat lagi-lagi Meizu M3X Google atas pesaingnya yaitu Redmi Note 4 Yang dimana skor dari Meizu M3X yaitu Rp 63.000 dan Xiaomi Redmi Note 4 Rp 59.000 Dan untuk yang terakhir yaitu kita akan mengecek sensor dari kedua smartphone ini Dan bisa kita lihat masih sama yaitu sama-sama tidak memiliki sensor suhu dan sensor tekanan Kedua smartphone ini sama-sama tidak memiliki temperatur sensor atau sensor suhu dan juga sensor tekanan Oke sekian dulu video dari kami dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian Dan jangan lupa juga like, comment, and subscribe Stay up to date Dadah